Pemirsa, banjir bandang terjuang pemukiman warga. Maksud kami pemirsa? Firda Sari 35 tahun, Hani 25 tahun, serta Naufan yang masih berusia 17 bulan, warga Pasir Jati Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, meninggal dunia akibat musibah banjir bandang yang melanda pemukiman. Ketiga jenazah korban banjir bandang ini disolatkan di Masjid Al-Mubarok yang tak jauh dari lokasi. Banjir bandang yang melanda kawasan Pasir Jati terjadi setelah guyuran hujan lebat selama hampir 4 jam Sabtu malam. Akibatnya tanggul pembatas sungai Cilengkrang jebol dan menghempas pemukiman warga. Menurut warga Suhendi, banjir bandang yang melanda daerah Pasir Jati terjadi pukul 10 malam. Saat kejadian, warga berusaha menyelamatkan diri masing-masing ke tempat yang lebih aman. Ini gara-gara apa sih penyebabnya? Bendungan di sana jebol, sungai. Kebetulan sungai itu di atas jalan kita. Memang sebelumnya, Pak, di sini hujan deras atau enggak sih? Kemarin memang deras sih. Sebelumnya pernah banjir kayak gini enggak sih, Pak? Banjir atau enggak? Belum pernah, cuma kalau untuk longsor pernah dulu di sebelah sana di belakang masjid pernah, tahun lalu. Banjir bandang yang menerjang daerah Pasir Jati kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, terjadi Sabtu malam, usai diguyur hujan lebat. Selain menyebabkan tiga orang meninggal dunia, 12 rumah warga hancur akibat diterjang banjir bandang. Lezitya Prasajal, Bandung TV